Halo, jumpa lagi dengan saya Maya Nova di Aksi Nyata Modul 2.3, Praktik Supervisi Akademik dengan Paradigma Berpikir Coaching. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi. Selamat siang, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Maya Nova dari SMA PG4. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Provinsi DKI Jahata, kelas 32M. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara Supervisi Akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Rauda Eka Putri SPD, di mana beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan saksikan bersama, ini adalah wawancara pra-observasi. Selamat siang, Rauda. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Pak Ibu. Oke, baik. Senang ya melihat Ibu ceria sekali hari ini. Udah-udah, kira-kira kapan ya kita bisa melakukan kegiatan observasi? Kalau kegiatan observasi bisa diterapkan di hari Kamis, tanggal 25 Mei 2020. Jadi, dua hari lagi ya, Bu, ya, hari Kamis. Tepatnya di kelas berapa, Bu? Tepatnya di kelas 10, MIPA 4. 10, MIPA 4. Materi apa sih yang akan Ibu lakukan pada saat kegiatan observasi kita? Untuk materi, saya sudah mempersiapkan tentang unsur-unsur pembangun kebahasaan pada puisi. Unsur-unsur pada puisi ya. Kira-kira tuh apa sih, membahas apa ya, Bu, ya? Jadi, biasanya kalau unsur-unsur kebahasaan itu, kita akan membahas tentang macam-macamnya. Ada tipografi, diksi, kemudian timaji, jadi nanti mereka akan menganalisis juga. Oh, gitu. Jadi, lebih mengupas tentang puisi ya. Oke. Apa sih persiapan yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan observasi kita? Persiapannya itu, saya menyiapkan PowerPoint, kemudian ada lembar seperti yang kita tadi, Jadi, sama beberapa contoh puisi. Oh, gitu. Nah, persiapan ini yang Ibu sebut tadi, pasti ada RPP juga ya. Ada RPP, PowerPoint, lembar kerja, itu dibuat sendiri atau memang sudah disiapkan pihak sekolah atau pihak kurikulum? Kalau untuk materi, RPP, PowerPoint, saya menyiapkan semuanya sendiri. Wah, luar biasa Ibu ya. Hebat sekali bisa menyiapkan semuanya dengan sendiri. Berarti menggali, benar-benar menggali kreativitas ya, Ibu ya. Nah, kalau menurut pendapat Ibu Rauda, ini kan pasti dong saat kita bertemu dengan anak di kelas, kita akan bertemu dengan gaya belajar mereka masing-masingnya, beda-beda ya. Kira-kira kendala apa sih yang bakal Ibu hadapi di lapangan? Kalau kendalanya, karena ini kan makinnya subscribe ya, jadi agak sulit. Biasanya kalau saya sudah menjelaskan, itu paling anak kalau ditanya, sudah paham, dia hanya diam saja. Itu paling kendalanya. Jadi kita nggak tahu ya anaknya. Jadi kita nggak tahu, benar-benar paham. Benar-benar. Diam aja gitu, iya-iya, nggak, nggak, nggak tahu ya. Terus kalau menurut Ibu, kalau kayak gitu tuh ketemu situasi di mana kita nanya, kita udah jelas, terus dia diam aja. Ya, apa yang Ibu lakukan? Diapain sih anaknya gitu? Jadi kan nanti kita juga akan bagi kelompok. Kalau melihat kendala kayak gitu, paling saya samurin satu-satu, saya jelasin secara personal. Biar masalah yang paham. Oh, jadi kayak dideketin gitu ya, ditanya secara personal. Ya, kadang-kadang, apalagi anak SMA ya, nggak akan mengaku, takut ditanyain juga kan. Jadi harus didatangi satu persatu. Oke, nah kira-kira kompetensi apa sih yang jadi fokus nih? Atau pengembangan apa sih yang fokus tentang materi ini yang Ibu mau tuju, supaya anak tuh bisa kenapa gitu? Karena ini kan tentang unsur-unsur kebahasaan ya, Bu ya. Jadi fokusnya itu mereka bisa menganalisis bagian mana sih yang tipografi-nya, vizinya, rimaci, sebagainya. Oh, jadi anak lebih bisa ngerti, ini ada kebisi, ini bagian-bagiannya apa gitu ya? Iya, rimaci, ibu hati. Oh, iya, iya, oke. Terus, strategi apa nih yang Ibu lakukan supaya kompetensi itu tercapai? Misalkan gini, supaya anak lebih mengetahui ini adalah unsurnya tipografi atau diksi. Strategi apa nih yang Ibu lakukan? Strateginya biasanya kan, saya menampilkan beberapa puisi. Jadi nanti ketika di PowerPoint itu, materi tipografi, saya menampilkan contoh dari puisi. Tipografinya tuh ini, 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 kemungkinan diksi. Pengerjanya ada contohnya ini, ini, seperti itu. Jadi mereka bisa. Oh, jadi pokoknya dikasih tahu dulu, contohnya kayak gini, nanti ada lagi di LDKPD untuk, oh, kamu nih analisa nih sekarang nih, gitu ya, oke, oke. Nah, menurut Gorok, jadi gak sabar nih buat observasi besok ya. Menurut Gorok, udah nih, dengan materi ini, perlu gak sih bantuan dari pihak-pihak tertentu atau Ibu sendiri aja? Atau gimana nih untuk mendukung pembelajaran ini? Untuk bantuan, saya sangat perlu, untuk semua sejawat ya, sejawat, sesama bahasa Indonesia, untuk saran. Saran, kredit dan saran, kemudian kreditulum bagaimana evaluasi nanti, ketika dalam pembelajaran ini? Artinya memang, kita gak bisa berdiri sendiri ya, perlu teman sejawat, sesama bahasa Indonesia, atau kurikulum kasih tahu, ini yang kurang, ini yang lain-lain gitu. Oh, jadi semakin tidak sabar ini untuk mengikuti kegiatan observasi kita besok ya, Bu, ya? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan sama Ibu Rauda. Kita akan ketemu pada kegiatan observasi pada hari Kamis, 25 Mei 2023. Tetap semangat, Ibu Rauda. Kita harus mengembangkan terus yang ada di Ibu Rauda, dan juga selalu terbuka untuk saran dari teman sejawat, maupun dari kurikulum. Itu saja, Bu Rauda. Semangat selalu, sehat selalu. Demikianlah wawancara kera-observasi saya dengan Ibu Rauda, Eka Putri SPD, yaitu guru bahasa Indonesia di SMA PYR 4. Kita akan saksikan untuk kegiatan observasi pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Ini adalah tahapan yang kedua, yaitu tahapan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya sehat? Pagi. Oke, karena minggu lalu kita sudah membahas materi puisi tentang unsur-unsur batin, kan? Ya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur fisik. Nah, kalau unsur-unsur fisik ini, kalau batin kan kemarin kita, dia itu tidak terlihat, tapi kita bisa merasakannya. Ya. Kalau unsur fisik ini, kita bisa melihat, karena di situ ada di dalam puisi itu sendiri. Nah, unsur-unsur fisik ini sama saja seperti unsur-unsur pembangun kebahasaan pada puisi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu tipografi. Nah, kalau tipografi ini adalah pengaturan baris pada puisi. Nah, kalau tipografi di puisi O, ini kira-kira tipografi, barisnya seperti apa? Betul. Garis lurus. Jadi normal. Ya kan? Seperti pada puisi-puisi normal lainnya. Nah, kalau misalnya kita bikin puisi yang zigzag itu, itu menurut kalian boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Nah, jadi tuh puisi itu bebas. Tipografi-nya itu tidak harus lurus. Dia bisa zigzag, bisa berbentuk bunga, atau berbentuk piramid. Kemudian, ada diksi. Nah, kalau diksi ini adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penyair. Nah, kira-kira diksi O ini diksi-nya seperti apa? Duka. 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 Apa ada duka ku bukan kau. Diksi-diksi itu pemilihan kata. Kalau itu itu kan kemarin adanya. Bukan tahu sih. Nah, kalau diksi ini, itu tuh suka-suka menulis, suka-suka penyair. Jadi bebas. Kita di sini, apa maksudnya, kita nggak bisa mengartikan karena cuma Dukaku, Dukakao, Dukarisau. Nah, ini hanya dimengerti oleh si Adi. Atau si penyair. Kamu lihat, ada Imaji atau si Jidara. Apa itu Imaji? Si Jidara. Jadi kata yang bisa mencabuk indah, indah bergenar, indah terabat, di sini ada macam-macam citraan atau Imaji. Pertama, ada citraan visual. Apa sih Prancis? Betul, yang bisa kita lihat. Contohnya, misalnya apa? Tulis lampu. Lampu. Itu kan bisa kita lihat. Bangku. Itu kan bisa kita lihat. Kemudian ada citraan auditif atau pendengaran. Contohnya, suara musik, suara musik, suara musik, suara gemuruh, suara gelar. Nah, itu kan kita bisa mendengar. Itu kan maksud citraan auditif. Kemudian ada citraan kerabat. Contohnya gimana? Contohnya, contohnya halus, kasar, kembur. Itu termasuk citraan kerabat. Kemudian, yang ke-3, citraan mencium. Apa yang namanya? Bungu. 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 Itu terhadap mencium. Kemudian, kitraan. Pengecapan. Apa yang namanya? Masam. 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 Pedas. Asam. Masam. Jadi tidak dengar maknanya yang sebenar. Oke. Kemudian ada majans. Ini adalah macam-macam majans yang biasa digunakan pada puisi. Yang pertama ada simil. Atau mempercayalah kira-kira Apa kira-kira di sinil majansnya bagaimana? dengan menggunakan di puisi ini badan yang selama berjalan habis hamus di api matamu di sini kan badan tidak mungkin hamus di api matamu jadi ini adalah perbandingan kemudian yang kedua ada majas perbandingan tidak menggunakan kata perbandingan contohnya kira-kira majasnya dibandingkan percayaan panggilan untuk meriang kelas 10 IPS 3 segera ke meja pikir sekarang sekali lagi panggilan untuk meriang kelas 10 IPS 3 segera ke meja pikir sekarang ini perumpamaan jalan yang menarik laki-laki jantan dan percayaan perawal-awal musuh ini dan membunuhnya laki-laki jantan dan selanjutnya ada majas persolifikasi persamaan sudah mati di dalam manusia mana di puisi saja putih dan dalam dadaku dan dalam dadaku memperdu lagu lagu itu kan benda mati ya memperdu lagu kan itu di HP dia mati sementara dadaku kan manusia kemudian ada lima atau irama atau apa lima atau irama atau irama percayaan panggilan untuk Agnes Teti kelas 11 IPS 2 segera ke meja pikir sekarang sekali panggilan untuk Agnes kelas 11 IPS 2 segera ke meja pikir sekarang nah lima atau irama itu merupakan pengulangan bunyi pada puisi nah disini ada Indonesia masihkah engkau tanah airku Indonesia tanah airku tumpah darah dan tanah tumpah daraku disanalah aku dibusur dari tanah lulur kira-kira maksudnya di puisi itu rimanya mana rimanya tanah airku tanah airku belakangnya kemudian tumpah daraku belakangnya jadi pertama di belakang iramanya sama sampai disini paham paham oke kan sudah saya bagi kelompoknya sudah belakang duduknya kelompok gampok di belakang dasar namam nam nanti namam nam nam dan tidak deng send Terima kasih. 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 aku ini mau menjelaskan apa dari tapi 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 itu kaya 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 teknik dalam mengatur beserta teks agar menarik agar mudah oleh nah untuk tipografi pada teks kuisi yang bernuduk itu secara tipografi yang membagi lari menjadi dua penempatan tinggi rendahnya lari berbeda-beda antara lari sebelah kanan dengan sebelah kiri lari-lari yang berbeda berada di sebelah kiri menempatkan posisi yang lebih tinggi dibandingkan lari yang berada di sebelah bangsa hal ini menarik karena menimbulkan efek adanya sebuah dialog bukan secara lari namun juga secara tipografi pusat kuisi tersebut dari hal tersebut diketahui bahwa kuisi tapi secara tipografi dibagi menjadi dua bagian bagian pertama adalah lari-lari yang berada di sebelah kiri dengan bentuk dan struktur kalimat yang serupa dan berada menempatkan posisi dibandingkan bagian kedua adalah lari-lari yang berada di belakang menempatkan posisi yang lebih tinggi dan lari-lari menjadi struktur yang sama tersebut memiliki makna tentang hubungan keseorang ambas hal ini dibuktikan oleh tipografi kisi yang digunakan kisi tapi memiliki baris yang mengisahkan antara lari satu dengan lari selanjutnya selanjutnya kisi tapi juga mendapatkan adanya pertentangan antara aku dan kau kisah yang digunakan dalam topografi lari tersebut akan menggambarkan percakapan antara dua orang yang tidak sejaga yang tidak sejaga seperti hamba dan malam sekian penjelasan dari saya terima kasih 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 selamat menikmati kata juisi yang ada dalam puisi Sampir ada beberapa gambaran kata seperti gambaran manusia, gambaran kesakitan, dan gambaran usaha untuk gambaran sendiri, kita lihat kata aku, kau, mayat, dan arwah kata aku merupakan kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua namun kau dalam puisi ini bukan merupakan gambaran manusia tetapi maka sebagai Tuhan setelah ada mayat, mayat adalah bentuk jasad dari manusia yang telah mengalami dunia dalam puisi ini, siaku adalah manusia yang jadi mayat ini tentu mayat dari manusia kata arwah sendiri, kita masukkan pada gambaran manusia karena arwah yang bergerak dalam puisi, kita berwajib dibawa oleh siaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sendiri yaitu Sarah Desi Abdul Berainty dan lalu teman-teman saya Raizyang Radal Saki, Raden Ahmad, Joelle Rekaldo, Faisario Angga, dan Raizyang Muhammadari saya membawakan imanji, maka saya akan membawakan puisi yang, kali ini kita belajar yang berikut tapi untuk kita mengerti isinya kita saya dan kalian agar mengerti kalau si maji yang tercanggung dalam tapi karya sutarji alzo bah aku bawakan bunga padamu tapi kau bilang masih aku bawakan mesah padamu tapi kau bilang hanya aku bawakan darahku padamu tapi kau bilang cuma aku bawakan mimpiku padamu tapi kau bilang mesin aku bawakan bunga padamu tapi kau bilang tapi aku bawakan mayatku padamu tapi kau bilang hampir aku bawakan arwahku padamu tapi kau bilang hampir tanpa apa apa tanpa apa aku datang padamu wah yang dari saya saling sudah kainin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini dari unsur unsur dalam tema ini kita dapat lihat ya tentang karya sutarji atau jumlah ini yang berjudul kami diantaranya adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan yang yang berisi tentang bagian dimaksud bagian itu bagian 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 atau yang ada di dalam kejadian pada saat itu pembayaran atau pembayaran kebanyakan seperti apa itu macam-macam itu ini adalah imaji sebal rata yang terdapat pada imaji telah memberikan efek kepada indah maunya terdata kedua ada imaji auditis rata yang terdapat pada musisi dalam memberikan efek kepada indah maunya yang terdapat pada musisi yang memberikan efek kepada indah maunya yang keempat ada imaji ada imaji taktil kata yang terdapat pada musisi telah memberikan efek kepada indah maunya yang kelima ada imaji taktil kata yang terdapat pada musisi telah memberikan efek kepada indah maunya dan yang kelima ada imaji raksa kata yang terdapat pada musisi telah memberikan efek kepada indah maunya perasaan kita oke dari sini kita mendapatkan berisi dan kita isi dari musisi nafi dari kata yang saya ucapkan ada inget gak tadi ada berapa macam dari imaji itu 4 4 4 6 6 ada 8 ya 8 8 ya utama itu imaji imaji visual auditif, kompaktuali, daktil, daktil, dakti, timaji raksa dan yang dari saya baksa itu tadi menurut saya itu dari indah perasa tidak dikarenakan ia membuat efek dari indah perasaan kita itu kan jadi ada apa itu bahasanya kan ada yang sedih itu berarti kan mengandung imaji rasa ya berarti misi tapi menurut pokok saya itu mengandung dari imaji rasa yang memakibatkan efek indah perasaan sekian dari saya ada dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya kelompok yat saya kelompok yat saya akan membacakan sedang wajah wajah merupakan pemakaian berasa dengan menggunakan sesuatu yang konotasi kursus sebuah arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna jenis wajah yaitu perbandingan metafora, personifikasi, dan alegor selanjutnya, wajah yang digunakan pada fungsi yang menurut kami itu adalah wajah superbola yaitu gaya bahasa yang menurut dirupkan apabila baca itu, aku bawa panggilan itu mana mungkin wajah kebis itu bisa dibawa karena itu ada berlumat selalu sempurna menurut saya selanjutnya, kata panggilan saya akan menjelaskan kata panggilan saya akan menjelaskan kata panggilan atau benda yang dapat dilihat, dirabak, dirasakan, atau didengar secara langsung dalam kuisi, kata-kata ini digunakan untuk memberikan gambaran pada pembaca kita akan menjelaskan kata panggilan kata panggilan dalam pembacaan api itu ada bunga bunga didefinisikan sebagai bagian tumbuhan yang akan menjadi buah biasanya dalam warnanya ada harum Yang kedua, ada resah Resah, gelisah, juga Juga tenang, gugung, atau Kasah Terus ada darah Darah didifizisikan sebagai jairan terdiri atas Plasma yang merah dan pudi Yang mengalir dalam Pembuluh darah manusia atau binatang Yang keempat ada di UPI UPI didifizisikan sesuatu yang terlihat Saat tidur atau dialami saat tidur Juga Juga didifizisikan Serasa anak hati yang senang atau sedih Tarwah Tarwah adalah roh Atau jiwa yang sudah meninggal Atau hidup uang Jadi, bagian dari saya Masa-masa itu mau berapa Terakhir, lima Atau Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya kontrolan nomor 6 Di mana saya Jadi, disini saya akan membahas lima Pada Bukit kita Harim tau Lima itu apa? Bukit kita 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 Jadi, lima itu Jadi, limanya ini ada dua Satu, lima sejajar Lima sejajar itu Persamaan bunyi yang berbentuk Sebuah kata yang dipakai berulang-ulang Padahal Dari fungsi yang mengandung kesejajaran Maksud terlaksam pada dunia Dari fungsi ini Dapat dilihat dari pengolahan katanya itu Aku bawakan Padamu Tapi Dan bilang Nah Lima yang berbuahnya ini Ada lima tak sempurna Lima tak sempurna Itu Persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian sungguh kata Terakhir Terdapat pada baris 13 14 Contoh halimatnya itu Aku bawakan Arawaku padamu Tapi kau bilang Kalau Terima kasih Oke Jadi kan tadi kita sudah melihat ya Setiap kelompok Mempresentasikan bagian yang masing-masing Kenapa sih saya bagi Setiap kelompok Karena kan selama minggu lalu Kelompok hanya mencari puisi Dan selain menganalisis tema Makna Amanat Itu kan Jadi Menganalisis satu puisi banyak Nah Kenapa saya bikin ini Jadi biar fokus Jadi satu kelompok Hanya menganalisis Tipografinya saja Kemudian mana diksinya saja Itu biar Kalian fokus hanya Dianalisis itu Kalau bisa kalian menganalisis semuanya Itu kalian pusing Kalian cari Mana tipografinya Kemudian mana diksinya Jadi Pemikiran kalian akan becah Sampai disini ada yang mau ditanyakan Tidak Tidak Bu Kalau tidak ada Saya Waalaikumsalam 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 Bagaimana pekerjaannya Bagaimana pekerjaannya Bagaimana pekerjaannya Halo Saya Rianta Marasain Saya dari kelas 10 Mipahempat Tadi saya habis belajar Bahasa Indonesia Diajarkan oleh Bu Rauda Yang Saya dapat Dari Bu Rauda Itu sangat menarik Tadi dibagi Jadi kelompok Tentang puisi Dan setiap kelompok Hanya dipokuskan Untuk mencari Bagian unsur-unsur Dari puisi tersebut Sebelumnya Dibagi kelompok Tiga orang Tapi Disuruh untuk mencari Semuanya Contohnya Macas Diksi Drama Nah Kalau tadi itu Cuma dipokuskan Hanya satu Jadi lebih fokus Dan lebih mudah Sekian terima kasih Saya Sarah Saya dari 10 Mipahempat Tadi saya habis belajar Bahasa Indonesia Dengan Bu Rauda Membelajarannya Sangat menarik Dan saya sangat menyukainya Saya harap Guru-guru lain Juga melakukan Kegiatan belajar Mengajaran Seperti Bu Rauda Lakukan Karena dapat Melatih Melatih Gaya Persuai diri kita Karena kan tadi saya kan Dapat banyak imaji Yang mengharuskan saya Untuk membaca Fusi di depan Teman-teman saya Dan sekian Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Saya Pak Harif Dari 10 Dan Tadi saya Abis 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 belajar Bahasa Indonesia Dengan Bu Rauda Saya pikir Tadi Membelajarannya Cukup Menyenangkan Karena Membuat Murid-murid Jadi gak terlalu Stress dengan Apa yang Diajarkan Jadi Lebih terfokus Kepada sesuatu hal Dan saya harap Juga sih Guru-guru yang lain Juga Membawakan Mata pelajaran Seperti yang Dibawakan Di Rauda Sekian beri saya Terima kasih Selamat Terima kasih Jadi dari Tarangani Saya ada kelas Terus keempat Baru tadi Saya Dan teman-teman saya Diajarkan Bahasa Indonesia Oleh Ibu Rauda Yang menurut saya Cukup menarik Karena Pembelajaran Kali ini cukup berbeda Karena dibagi Dibagi 6 kelompok Dan Masing-masing kelompok Hanya dipilihkan Satu unsur Dan membuat kita Menjadi Lebih fokus Sampai Pembelajaran Terima kasih Ini adalah Tahapan Pasca Observasi Rakti Supervisi Akademik Dengan paradigma Berpikir Coaching Saya adalah Calon Guru Penggerak Angkatan Ketujuh Dari Provinsi DKI Jakarta Pada kesempatan Kali ini Saya bersama Dengan Pengajar Praktik Kami Yaitu Bapak Budi Prasetya Kami Ini adalah CGP Dari Kelas 32F Dan Kesempatan Kali ini Saya bersama Dengan Rekan Sejawat Saya Yaitu Ibu Raudah Putri Eka SPD Yang Adalah Guru Bahasa Indonesia Di SMA PGD 4 Jakarta Pada Kesempatan Kali ini Saya akan Melakukan Kegiatan Wawancara Supervisi Akademik Yaitu Tahapan Observasi Dimana Sudah Sebelumnya Sudah melakukan Kegiatan Praobservasi Berikut ini Wawancara kami Selamat pagi Bu Raudah Selamat pagi Bu Apa kabar Bu Senang ya Melihat Ibu bahagia Hari ini Kemarin Kita sudah Selesai Mengikuti Kegiatan Observasi Ya Bu Ya Betul Gimana Gimana Perasaan Ibu Setelah Melakukan Kegiatan Observasi Alhamdulillah Senang Setelah Melakukan Kegiatan Observasi Lada Berberada Kemarin Di Kelas Berapa Ya Bu Ya Di Kelas 10 24 Materi Puisi Tentang Apa Lebih Tepatnya Lebih Tepatnya Itu Unsur Unsur Kembangun Kebahasaan Pada Sesuai Sudah Kita Rencanakan Ya Di Pra Observasi Sebelumnya Gimana Menurut Gura Udah Setelah Mengikuti Melakukan Observasi Bagaimana Kita Pake RPP Berdiferenisasi Gimana Gimana Setelah Ibu Menjalannya Itu Karena Saya Belum Terlalu Memahami Jadi Masih Ada Beberapa Yang Tulang Jadi Ada Pendala Ya Apa Kendalanya Kendalanya Kalau RPP Berdiferenis Itu Kembalian Kelompoknya Berdasarkan Minat Ya Kalau Ini Saya Yang Bagi Jadi Berdasarkan Absen Seperti Itu Dengan Ibu Gak Sesuai Menurut Ibu Ketika Menjalani KBM Apa Yang Dirasakan Di Kelasi Terhadap Para Sesuai Yang Masalah Kembalian Ya Kalau Kembalian Karena Berdasarkan Absen Jadi Di Satu Kolon Koket Mungkin Hanya Beberapa Yang Mengerti Jadi Dia Juga Harus Menjelaskan Ke Temen Temen Lagi Jadi Kurang Maksimal Ya Oke Nah Menurut Ibu Gimana Caranya Supaya Memaksimalkan Pada Pertemuan Selanjutnya Atau Di Kelas Yang Selanjutnya Supaya Dibagi Dibagi Berdasarkan Berdasarkan Oh Iya Jadi Bagi Angket Sesuai Kebutuhan Ya Kira Siapa Pihak Yang Terkait Kalau Yang Membantu Ibu Untuk Supaya Kegiatan Berjalanan Cerita Ada Pihak Yang Perlu Dikaitkan Pengurus Kelas Itu Penting Untuk Membantu Saya Sama Kuruk Kuruk Jadi Pengurus Kelas Bisa Membantu Ngeser Ada Lagi Gak Kendala Selain Ada Pembagian Klopok Anak Gak Sesuai Kemarin Pas Observasi Atau Ada Lagi Mungkin Karena Saya Kurang Ice Breaking Oh Iya Sekarang Suka Ice Breaking Iya Mereka Lebih Suka Ice Biar Lebih Fresh Apa Ibu Rasen Kok Ngerasa Kurang Ice Breaking Enggak Saya Lupa Kendalanya Terlupakan Jadi Menurut Ibu Penting Itu Penting Biar Mereka Lebih Fresh Biar Apa Yang Kita Jelaskan Itu Karena Ngena Emosional Ya Oke Gimana Caranya Menurut Ibu Untuk Supaya Ibu Lupa Gimana Solusinya Untuk Pertama Pembelajaran Selanjutnya Mungkin Karena Ini Di Evalu Selanjutnya Biar Lebih Masuk Untuk Memasukkan Sbt Jadi Harus Dari Ibu Ya Oke Betul Lalu Misalkan Sudah Ibu Jalankan Sesuai Tidak Tidak Diferensi Sebagian Kelompok Ada Kontennya Kemudian Prosesnya Ada produknya Yang hasil Akhir Dan Juga Tadi KSE Ya Ada Kendala 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 Lain Setelah Itu Dijalankan Tidak Berjalan Adalah Yang Tidak Menjalankan Yang Baik Apa Ibu Lakukan Kemarin Lain Saya Samperin Setiap Lompok Saya Tanya Ada Yang Belum Paham Kalau Misalnya Belum Paham Saya Dilas Sedikit Sedikit Setelah Itu Baru Mereka Bisa Tapi Mau Ya Perlu Ya Pendekatan Emosional Itu Secara Langsung Ya Sangat Sangat Oke Nah Kalau Menurut Mura Udah Kira Kira Dengan Semua Yang Diburut Tau Kekurangan Dan Keremahan Tidak Diburut Kan caranya Kayak Gitu Kira Kira Skala 1 Sampai 10 Setelah Ibu Tau Semua Berapa Ibu Bisa Mengubah Ibu Nanti Keberhasilannya Kira 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 Anak Jadi Maksimal Kira 1 Sampai 10 Berapa Sekarang 8 8 Kalau Sebelumnya Berapa Sebelumnya 6 Berarti Banyak Kemajuan Oke Luar biasa Sekali Ibu Rauda Nah Itu Yang Sebenernya Kita Harapkan Ada Perubahan Seperti Itu Apa Lagi Yang Ibu Mau Buat Untuk Biar Lebih Mantap Selain Tadi Mau Diferensiasi Ada Lagi Gak Supaya Siswa Lebih Metode Seperti Yang Mungkin Metode Problem Mereka Harus Dikasih Masalah Biar Lebih Menganalisis Lebih Kritis Lagi Gitu Karena Yang Biasa Kemarin Itu Hanya Mereka Menganalisis Tidak Ada Masalahnya Mungkin Pertama Selanjutnya Saya kasih Masalah Jadi Mereka Menganalisis Jadi Menggali Yang Tadi Tunggu Pembahasan Dengan Problem Pada Bahasa Indonesia Bisa Orang Bikin Bahasa Indonesia Cuma Tanya Sangat Tanya Tanya Masalah Itu Mereka Ibu Buat Jadi Lebih Semangat Ibu Lihat Apa Ibu Melakukan Apalagi Tadi Sekalian 6 Sampai 8 Mau Melakukan Itu Yang Tadi Dibilang Diperbaiki Mau Apa Namanya Dibuatkan Rpp Diperbaharui Metode Problem Kapan Rencana Ini Kira-kira Mungkin Pertemuan Selanjutnya Pertemuan Selanjutnya Itu Dari Berapa Saya Mau Lihat Jadwal Nanti Berarti Minggu Depan Ya Saya Tunggu Kabar Baik Jadi Memang Apa Namanya Setelah Saya Lihat Bu Rauda Sudah Mengetahui Luar Biasa Sudah Mengetahui Kelemahannya Sudah Mengetahui Solusinya Dan Sudah Menencanakan Akan Memperbaikan Terima kasih Sekali Bu Rauda Untuk Kesempatannya Bisa Sama-sama Kita Melakukan Kegiatan Supervisi Ini Semoga Terima kasih Baik Dan Juga Sukses Selalu Dan Jangan lupa Bahagia Selalu Ya Bu Rauda Itu Saja Yang Bisa Saya Tampilkan Pada Wawancara Supervisi Akademik Bersama Dari Bu Rauda Mungkin Ada Telefon Refleksi Dari Bapak Budi Persilangan Terima kasih Ibu Bumaya Luar biasa Bia Udang Dalam Kemarin Pembelajaran Di Kelas Walaupun Baru Pertama Kali Mengerakkan KSD Ada Ada Upaya Meningkatan Lagi Luar biasa Berusaha Untuk Mengaktifkan Siswa Agar Selalu Aktif Di Kelas Dan Mengerakkan Maupun Mengerakkan Metode-metode Yang Baru Yang Menarik Semoga Yang Datang Sama Saya Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Budi Terima kasih Sekali lagi Kepada Bapak Budi Selaku Pengajar Praktik Yang Sudah Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Dan Terima Kasih Yang Sebesar Pula Kepada Rekan Sejawa Saya Ibu Rauda Semoga Kita Semoga Diberikan Kesehatan Sehingga Bisa Mencerdaskan Di Pada Barsa Itu Saja Dari Saya Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Terima